diketahui dua buah tanda kurung kurung pertama isinya 2 per 7 dibagi 40 per 21 lalu dikalikan dengan operasi dalam tanda kurung yang kedua yaitu 3 per 10 dibagi 9 per 20 ditanya selesaikan operasi hitung tersebut oke mari kita proses ingat dalam operasi hitung campuran operasi yang didaulukan adalah operasi yang di dalam tanda kurung jadi kita akan mengejarkan operasi hitung masing-masing kelompok kurung ini ya kelompok kiri kelompok kanan gitu ya nah apakah ada pecahan campuran tidak ada semua pecahan biasa lalu bagaimana dengan operasi operasi pembagian ya operasi pembagian antar pecahan yang perlu diingat adalah sebagai berikut jika A per B dibagi oleh misalkan M per N ya maka ini berubah menjadi perkalian ya yaitu A per B dikali dikali kebalikan dari M per N yaitu N per M sekali lagi kebalikan dari M per N atau kebalikan dari pecahan pembaginya oke jadi kita akan coba kerjakan dulu kelompok yang pertama ya yang pertama ya yang sebelah kiri 2 per 7 dibagi 40 per 21 kita tulis dulu sekarang 2 per 7 Oke sebentar dibagi oleh 40 per 21 ya urban menjadi operasi perkalian disini 2 per 7 dikali kebalikan dari 40 per 21 yaitu 21 per 40 sekarang dalam operasi perkehan terpecahan biasakan ya apabila ada pembilang dan penyebut secara menyelang yang dapat dibagi oleh faktor yang sama maka kita lakukan supaya lebih sederhana perkaliannya ya 7 dengan 21 dapat sama-sama dibagi 7 ya oke just do it kita kerjakan 7 bagi 7 1 21 bagi 7 3 lalu 2 dengan 40 2 bagi 21 40 bagi 2 20 jadi berapa hasilnya hasil baginya adalah 1 dikali 3 3 per 1 kali 20 20 hasilnya adalah 3 per 20 inilah hasil dari kelompok pertama ya sekarang kelompok yang kedua yang kedua yaitu pembagian antara 3 per 10 dengan 9 per 20 oke 3 per 10 dibagi oleh 9 per 20 sama dengan 3 per 10 dikali 20 per 9 ada yang bisa dicoret ya ada yang bisa habis dibagi 10 dengan 20 tentu disini coret menjadi 1 coret menjadi 2 lalu 3 bagi 3 1 9 bagi 3 3 nah jadi berapa hasil akhirnya 1 kali 2 2 1 kali 3 3 2 per 3 ya oke kita telah mendapatkan hasil operasi pembagian dari masing-masing kurung ya dan terakhir operasi ini harus dikali ya jadi hasil yang kiri dikali hasil yang kanan paham jadi kita akan tutup dengan operasi perkalian dari 3 per 20 dengan 2 per 3 bagaimana hasilnya kita lihat jadi secara keseluruhan ditutup dengan operasi perkalian 3 per 20 dikali 2 per 3 oke oke ada lagi bisa dicoret atau habis dibagi tentu masih kelihatan ya ada ya disini 3 bagi 3 1 masing-masing dan 2 dibagi 20 ya 2 dan 20 maksudnya 2 bagi 2 1 20 bagi 2 10 berapakah hasil akhirnya hasil akhirnya sama dengan 1 per 10 selamat menikmati